Saya nyarobot lagi gilirannya, boleh kan? Boleh, boleh. Baraya nih sama-sama. Tapi kolor sama kan? Jangan etisitas dong. Saya tanya gitu, jadi apakah suara-suara keras yang ada di luar itu menjadi bibit untuk ketidakpuasan di mana-mana gitu, termasuk di Makau Brimob. Jadi disiplin masyarakat turun karena aksi-aksi masa terlalu tidak diantisipasi, dibiarkan. Tidak ada tindakan tegas. Mungkin begitu. Mulai daripada aksi masa dan daripada aksi politik, daripada gugatan terhadap keputusan pengadilan. Dari situ mulainya kan? Tidak ada disiplin. Bang Abraham Samad, kalau Anda jadi presiden, jadi saya latihan aja. Presiden Samad, apa yang Anda maksudkan dengan hulu, di mana Anda akan mulai menguasai masyarakat? Mulai dari aksi-aksi liar, mulai dari ajaran-ajaran enggak benar? Mulai dari mana gitu? Atau nunggu sampai itu berklimaks di dalam Makau Brimob?